Intro Baris Krim Polri, PPATK, BH Cukai, dan BPOM berhasil mengungkapkan tindak pidana pencucian uang sebesar 531 miliar rupiah dari peredaran obat ilegal. Berikut liputan selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konversi pers 16 September 2021 di Baris Krim Polri mengungkapkan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ini berhasil diungkap dengan joint investigation dengan beberapa instansi terkait. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang mengonsumsi obat ilegal untuk aborsi dan mengakibatkan kematian. Dari penyelidikan atas kasus tersebut telah ditetapkan satu tersangka DP dan barang bukti sebesar 531 miliar rupiah. Terkait tindak pidana pencucian uang ini, Bia Cukai mendukung penegakan hukum secara penuh terkait importasi obat-obatan. Dengan terkuatnya TPPU setengah triliun ini, diharapkan dapat menjadi hal positif bagi Indonesia untuk bergabung ke dalam Mutual Evaluation Review oleh asesor dari Financial Action Task Force. Dari Baris Krim Polri, Ria Hafiz, Kanal BCTV, mengabarkan.